Halo semuanya, welcome back to my channel, Yunuro Project. Pada tanggal 19 September 2022 lalu, PT Astra Honda Motor resmi meluncurkan motor sport 250cc terbarunya, yaitu adalah versi facelift dari CBR250RR nih teman-teman. Dan banyak banget perubahan yang ada di dalamnya, mulai dari bodi, fitur, sampai ke mesinnya. Di video sebelumnya udah gue bahas nih teman-teman, untuk beberapa yang mencolok ya untuk bodi, fitur, sama dapur pacunya yang ada perubahan signifikan. Untuk video lengkapnya nanti akan gue bikin di next video, pas udah liat fisiknya langsung. Nah kalau di video kali ini, gue akan memberikan informasi mengenai harga aksesoris resmi untuk CBR250RR facelift 2023nya nih teman-teman. Harganya apakah murah atau mahal nih untuk motor baru ini? Sekuai langsung kita bahas aja bareng-bareng, makanya tonton terus videonya sampai habis, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdatenya. Oke sebelum gue lanjut, jangan lupa like dan subscribe video ini ya teman-teman, supaya gue makin semangat nih bikin konter seputar roda 2 dan aparelnya. Oke langsung lanjut aja, jadi total untuk aksesoris resmi dari Honda untuk CBR250RR facelift 2023 ada 6 nih teman-teman. Dan harganya pun bervariasi, mulai dari Rp50.000an sampai Rp700.000an nih teman-teman. Jadi sekarang gue mau bahas dari yang paling murah dulu, ada namanya New Full Lead Pad, jadi fungsinya itu untuk memberikan perlindungan dari goresan pada Full Lead Pad nih teman-teman. Untuk materialnya terbuat dari resin, dan warnanya hanya satu yaitu Carbon Pattern, dan harganya dibanderol Rp54.000. Aksesoris selanjutnya, yang kedua berarti ya, ada New Tank Pad, yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dari goresan pada tanki nih teman-teman. Warnanya juga cuma satu, warna Carbon Pattern, dan materialnya terbuat dari rubber. Untuk harganya, ini sudah diangka Rp100.000an, yaitu Rp161.000. Lanjut, aksesoris yang ketiga ada Cover Radiator, yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap lubang. Honeycomb Radiator. Untuk warnanya juga cuma satu, yaitu warna abu-abu, dan materialnya terbuat dari plastik nylon, yang tahan panas nih teman-teman. Untuk harganya, sudah diangka Rp200.000an, yaitu Rp203.000an. Selanjutnya, aksesoris yang keempat ada pada bagian kokpit nih teman-teman, tepatnya di bagian stangnya, yaitu ada Hand Guard, yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap tangan pengendara, untuk braking dan clutch lever. Untuk warnanya cuma satu ya, hanya ada warna black matte. Terus untuk materialnya, terbuat dari plastik nylon, yang hard plastik ya, yang keras gitu plastiknya. Terus harganya diangka Rp300.000an, yaitu Rp352.000an. Selanjutnya, aksesoris yang kelima ada pada bagian buritannya nih teman-teman, dengan nama Fender Eliminator, yang berfungsi untuk memberikan kesan big bike dengan aksen metal. Warnanya cuma satu, ada black matte aja, terus materialnya terbuat dari steel plate. Dan harganya diangka Rp500.000an nih teman-teman, yaitu Rp586.000an. Nah, aksesoris yang terakhir masih di bagian buritan. Namanya adalah New Single Sheet Coal, yang berfungsi untuk menambah kesan sporty dan big bike image nih teman-teman. Dan pilihan warnanya ada 4. Ada waning red, black glossy, blue metallic, dan grey metallic. Gue nggak ada visual foto atau videonya ya, cuma ada satu gambar aja nih. Nah, untuk materialnya terbuat dari plastik ABS dan PE rubber pad. Dan harganya paling mahal nih teman-teman, di angka Rp700.000an. Tepatnya, di angka Rp747.000an. Yaps, itu tadi adalah 6 aksesoris resmi dari AHM untuk New CBR250RR Fast Lift 2023-nya nih teman-teman. Harganya bervariasi, mulai dari Rp50.000an sampai Rp700.000an. Kalau teman-teman pribadi nih, teman-teman lebih ke tim yang pakai aksesoris resmi atau aksesoris aftermarket, silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar ya. Oke, gue rasa cukup sampai disini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus, kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Sama nyalain loncengnya juga nih, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gue ada upload video terbaru. Atau, teman-teman bisa juga follow Instagram-nya di atunuraproject. Karena sebelum gue upload ke Youtube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu nih di Instagram-nya. So, di Instagram-nya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gue rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan aparel riding berikutnya. Thank you semuanya. Terima kasih sudah menonton! sub indo by broth3rmax